Halo adik-adik kelas 11 apa kabarnya semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar ya Nah kali ini kita akan membahas materi mengenai komponen darah ini untuk babnya sistem peredaran darah atau sirkulasi ya adik-adik Kita lihat sebelumnya apa aja fungsi dari sistem peredaran darah Ada beberapa fungsi disini yang pertama adalah mengedarkan sari makanan ya adik-adik Kemudian mengangkut udara pernafasan dimana nanti ada oksigen kemudian CO2 Oksigen ini dari paru-paru ke seluruh tubuh sel-sel tubuh Sementara CO2 dari semua sel-sel tubuh ke paru-paru Kemudian sistem peredaran darah juga berfungsi untuk membawa zat sisa metabolisme ya Nanti dibawa ke organ ekspresi, ginjal dan sebagainya Kemudian mengangkut hormon Hormon diangkut dari kelenjar endokrin ke sel atau jaringan yang menjadi target ya adik-adik Serta mengatur pH dan suhu tubuh Sebenarnya nanti ada lagi sih sistem peredaran darah juga bisa berfungsi nanti untuk imunitas ya adik-adik Karena kita tahu ada sel darah putih Sel darah putih berperan untuk pertahanan tubuh ya Nah mengapa disebut sistem ya disini Kalau kita lihat pada skemanya Karena melibatkan banyak hal ya adik-adik Disana ada komponen darah yang nanti akan beredar Kemudian darah itu beredar nanti melibatkan organ pembuluh darah Karena darah kita beredar di dalam pembuluh ya disini Karena sifatnya yang tertutup Kemudian pada sistem peredaran darah yang disebut dengan bersifat ganda Beredar dua kali melalui jantung Nah disana sistem peredaran darah juga akan mempelajari mengenai jantung Organ yang akan memompah darah kita Yang memompah untuk mengedarkan darah Dan ada mekanismenya Mekanisme apa saja nanti Pembekuan darah Kemudian peredaran darah pendek Peredaran darah besar Atau nanti mengenai bagaimana sih transfusi darah Penggolongan darah dan sebagainya Itu ada di mekanisme Nah sekarang kita lihat mengenai komponen darah Kita lihat disini 55% adalah plasma ya adik-adik Komponen darah kita Kemudian 45% nya adalah padat yaitu sel darah Sel darah 44% nya adalah sel darah merah Sementara trombosit Sementara trombosit atau keping darah dan leukosit Sel darah putih itu hanya sekitar 1% ya Yang nanti menyusun komponen darah Secara keseluruhan Nah sekarang kita lihat plasma darah Plasma darah 90% nya tersusun dari air adik-adik Mengapa? Karena air ini adalah pelarut ya Berfungsi untuk melarutkan nanti berbagai macam zat-zat yang ada nanti di dalam darah ya Kemudian plasma juga mengandung protein Dimana protein itu ada yang disebut dengan albumin disini Yang berfungsi sebagai osmoregulator Maksudnya apa? Ini Berarti ada tekanan osmosis Regulator adalah pengatur Jadi albumin ini berperan untuk mempertahankan keseimbangan air ya adik-adik Osmosis Osmo Mempertahankan keseimbangan air pada darah Kemudian Tidak hanya pada darah tapi juga pada jaringan Sehingga dia juga bisa berperan untuk mengatur volume darah Jadi albumin adalah protein plasma Yang berperan sebagai osmoregulator Osmosis Regulator pengatur Pengatur tekanan osmosis Atau keseimbangan air pada darah dan jaringan Kemudian Protein plasma juga berperan sebagai imunoglobin Oke disana ada imun dan globin berarti Berperan dalam pertahanan tubuh Oke adik-adik ya Dan ada protein yang disebut dengan fibrinogen Yang berperan dalam pembekuan darah Atau penggumpalan darah Nah plasma darah selain itu juga tersusun dari ion ya Nah ion itu apa saja Disana ada natrium, ada kalium Kemudian ada kalsium, magnesium, klorida, bicarbonat Yang semuanya berperan untuk keseimbangan Keseimbangan apa? Osmosis ya adik-adik Osmotik Nah Serta regulasi dalam permeabilitas memberan Regulasi permeabilitas memberan Nah Komponen lainnya apa? Selain tadi dari pelarut Disini ada zat yang diangkut Komponen darah Komponen dari plasma ya Jadi selain itu ada Sesuai dengan nanti fungsinya mengangkut Nah berarti diangkut adalah nutrisi Nutrisi ini berarti tadi ada dalam plasma Kemudian mengandung zat sisa metabolisme Gas-gas respirasi O2, CO2 Juga mengandung hormon Jadi itu tadi penyusun dari plasma ya adik-adik Nah disini glukosa, asam lemak, vitamin Nutrisi yang nanti akan diangkut oleh darah Sementara kalau zat sisa metabolisme Tadi ada yang mengandung nitrogen Kita tambahkan Ya Dia mengandung nitrogen Atau Yang lainnya ya Nah sekarang kita lihat Jadi Kalau kita lihat disini Berdasarkan Komponen penyusunnya Ini tadi fungsi dari semua Komponen darah ya Sebenarnya jadi Fungsinya mengatur tekanan osmosis Mengangkut sari makanan Sisa metabolisme Mengedarkan hormon pertahanan tubuh Fungsi dari si Kita berbicara tadi si Ini ya Penyusun berarti plasma ya Plasma tadi Plasma darah Nah jadi Ini kesimpulan untuk plasma darah Peranan atau fungsi dari plasma darah ya adik-adik Sesuai dari dengan komponen penyusunnya Nah sekarang kita lihat Tadi masih dalam plasma Ada bagian yang disebut dengan Serum Dan ada bagian yang disebut dengan antibody tadi ya Nah apa bedanya Serum ini adalah plasma darah yang tidak mengandung Jadi dia tidak mengandung Protein plasma fibrinogen atau penggumpal ya Sementara Antibody ini Dia berperan untuk Mengenali Dan mengikat antigen atau benda asing Yang dihasilkan oleh globulin Karena nanti kita akan sering mendengar Kata-kata serum dan Istilah serum dan antibody ya Sudah paham yang ini Kita lanjut kepada Komponen yang padat Yang berupa Sel darah ya adik-adik Kalau kita lihat disini Sel darah itu Ada bagian yang disebut dengan Trombosit Ini sel darah merah Erythrosit Dan sel darah putih Sel darah putih banyak macamnya Nah sekarang kita lihat dulu Apa sih perbedaan dari Erythrosit, leukosit, dan trombosit Pertama kita lihat dari bentuk ya Bentuknya sudah berbeda Erythrosit itu biconcaf Ini ya Sementara leukosit Kalau kita lihat bentuknya Itu tidak tetap Ini sel darah putih Bentuknya juga bisa berbeda-beda Dan dia bergerak amuboid Sementara trombosit ini berbentuk Kepingan Oke, keping darah Dan berikutnya inti Erythrosit ini tidak memiliki inti ya Sementara leukosit ini memiliki inti Bisa lihat di bagian atas Sini Oke, ini ada intinya Sementara trombosit itu juga tidak punya inti Dan ukuran Sel darah merah Diameternya sekitar 8 mikrometer Tebalnya 2 mikron Leukosit itu 10-12 Lebih besar ya Leukosit Kalau dari gambarnya sudah jelas Sementara trombosit itu 2-3 mikron Yang malah lebih kecil Untuk keping darah atau trombosit Jadi kalau urutannya Trombosit dulu yang paling kecil Kemudian erythrosit Dan paling besar adalah Sel darah putih ya disini Nah, sekarang kita berbicara jumlah Jumlahnya untuk sel darah merah Sekitar 5-6 juta Ya adik-adik Ini kita bayangkan saja banyak Sementara leukosit Berkisar 5.000-10.000 Per milimeter kubik Sementara Kalau keping darah Ini 250.000-400.000 Jadi yang jumlah paling banyak Memang sel darah merah Tadi kita sudah ingat Ketika komponen darah Seperti ini kan Plasmanya 55% Sementara 44% Tadi adalah sel darah merah kan Sel darah putihnya tadi Sekitar 1% Kurang lebih Bersama dengan trombosit Nah, trombosit Juga Yang kedua Lebih banyak Dan yang terakhir Baru Leukosit Tetapi Jumlah ini Sekali lagi Bisa Bervariasi Bisa berubah-ubah Misalnya Kalau kita lihat Sel darah putih Leukosit Ini Jika tubuh Terinfeksi Dia akan Meningkat Ya Jadi tidak lagi Menjadi 5.000-10.000 Tapi nanti bisa Berlipat-lipat Sementara Kalau Eritrosit Kita lihat Di sini Apa saja Yang menyebutkan Dia bisa berubah Sesuai dengan Variasinya Jenis kelamin Dimana Laki-laki Memiliki Sel darah merah Yang lebih banyak Dibandingkan Wanita Begitu juga Dengan usia Dan ketinggian tempat Jadi Kalau semakin tinggi Apakah nanti Sel darah merahnya Lebih banyak Atau sel darah Merahnya Lebih sedikit Nanti kalian bisa Mengamati dulu Sesuai dengan Manfaatnya Sebenarnya Karena kan Semakin tinggi tempat Bagaimana tekanannya Dan bagaimana Nanti Peranannya Dengan Kaitannya dengan Pengangkutan O2 dan CO2 Nanti kita Ke sana Pada Proses Atau mekanismenya Nanti akan Lebih jelas Di sana Nah kita Lihat berikutnya Fungsi Oke Jadi fungsi Sel darah merah Ini untuk Mengangkut Udara pernafasan O2 dan CO2 Sementara Sel darah putih Lebih cenderung Untuk imunitas Membunuh Kuman Penyakit Dimana Ada Secara Fagocitosis Disini Atau Membentuk Antibody Sementara Trombosit Berperan Dalam Penggumpalan Darah Atau Pembekuan Darah Nah Ciri Yang membedakan Berikutnya Adalah Usia Sel darah Tersebut Dimana Sel darah Merah Atau Eritrosit Berumur 120 hari Usianya Setelah itu Dia akan Dirombak Nanti Hasilnya Ada Yang akan Dipakai Kembali Hasil dari Perombakannya Ada Yang akan Dibuang Nantinya 120 hari Ini Lebih kurang 4 bulan Sel darah Merah Usianya Sehingga Berikutnya Akan Dirombak Sementara Sel darah Putih Itu 12-20 Hari Usianya Dan Paling singkat Ini adalah Keping Darah Hanya 8 hari Dan Tempat Pembentukannya Juga Berbeda Sum-sum Merah Ini Di sana Akan Terbentuk Sel darah Merah Sedangkan Di sel darah Putih Itu Sel darah Putih Dihasilkan Di sum-sum Tulang Limpa Juga Kelenjar Getah Bening Bagaimana Dengan Trombosit Nah Trombosit Dihasilkan Di sel-sel Sumsum Tulang Yang Ter Spesialisasi Jadi Dari Sel-sel Dari Sumsum Tulang Tapi Dia mengalami Spesialisasi Adik-adik Nah Kemudian Perbedaan Berikutnya Namanya Sel darah Merah Dia pasti Berwarna Merah Mengapa Merah Karena Ada Hemoglobin Sementara Hemoglobin Ini Sendiri Dia nanti Yang terlibat Dengan Pengingkatan O2 Dan CO2 Nah Sel darah Putih Bagaimana Sel darah Putih Ini Bening Dan Tidak Berwarna Adik-adik Dan Kalau Keping Darah Juga Tidak Berwarna Merah Nah Pembentukan Darah Ada istilahnya Nanti Disebut Dengan Erythropoiesis Dan Ini Akan Dibantu Oleh Hormon Pengatur Yang Disebut Dengan Erythropoietin Nah Untuk Komponen Darah Udah Sekarang Kita Lihat Dulu Oh Ya Tadi Untuk Sel darah Putih Bisa Bervariasi Juga Jumlah Ataukah Usianya Karena Sesuai Dengan Usia Dan Misalnya Pada Bayi Sel darah Putih Itu Ternyata Lebih Banyak Loh Begitu Juga Pada Saat Wanita Itu Mengalami Hamil Sel darah Putih Juga Jauh Lebih Tinggi Daripada Keadaan Normal Atau Dalam Kondisi Tidak Hamil Nah Sekarang Kita Masuk Lebih Dalam Kepada Sel darah Putih Sel darah Putih Ada Yang Memiliki Granula Di bagian Plasmanya Sehingga Disebut dengan Granulosit Ada Yang Juga Tidak Bergranula Oke Nah Yang Bergranula Kalau Kita Lihat Disini Gambarnya Ini Bergranula Semua Neutrophil Basophil Eosinophil Yang A Granulosit Adalah Monosit Dan Limposit Baik Limposit B Juga Limposit T Sekarang Kita Lihat dulu Perbedaan Dari Leukosit Yang Merupakan Yang Bergranula Memiliki Granula Neutrophil Eosinophil Dan Basophil Nah Apa Perbedaan Yang pertama Dilihat Dari Ukurannya Adik-adik Tunggu Kita Ganti Dulu Nah Ukurannya Disini 10-12 Mikrometer Untuk Neutrophil Sementara Eosinophil Ukurannya Lebih kecil 8-10 Basophil Kurang lebih Sama Dengan Neutrophil 10-14 Mikrometer Sementara Persentase Total Dari Selera putih Tersebut 62% Eosinophil Adalah Sebanyak 2,3% Dan Basophil 0,4% Nah Tempat Dibentuk Juga Berbeda Neutrophil Dibentuk Di jaringan Limfa Sementara Eosinophil Di sum-sum Tulang Sama Seperti Basophil Sifat Plasmanya Netral Untuk Neutrophil Asam Untuk Eosinophil Sementara Basophil Bersifat Basah Usia Hidup Juga Berbeda Neutrophil Sekitar 6-20 Jam Dan Eosinophil Lebih panjang 8-12 Hari Sementara Basophil Lebih singkat Hanya Beberapa Jam Saja Nah Perbedaan Berikutnya Dari Sinyal Kimiawi Dari Daerah Terinfeksi Phagocytosis Untuk Sino Trofil Sementara Pada Eosinophil Pada Saat Alergi Inflamasi Leukimia Fasil Penyembuhan Dia akan Semakin Meningkat Nah Yang terakhir Untuk Basophil Saat Alergi Dan Inflamasi Dan Dia akan Menghasilkan Histamin Histamin Berperan Nanti Dalam Alergi Jadi Anti Apa Histamin Untuk Melawan Alergen Sementara Heparin Ini Untuk Agar Darah Tidak Membeku Jadi Anti Pembekuan Untuk Heparin Nah Sekarang Bagaimana Dengan Yang Sel Darah Putih Yang Membedakan Antara Monosid Dan Limposid Ini Untuk Leukosid Yang A Granulosit Ternyata Ada Beberapa Perbedaan Dari Ukurannya Disini Monosid Itu 12-20 Limposid Jauh Lebih Kecil 6-14 Mikrometer Dan Total Leukosid Untuk Monosid Ini Hanya Sekitar 5,3% Sementara Limposid Lebih Banyak 30% Totalnya Nanti Ini Berarti Limposid Termasuk Limposid B Atau Limposid T Nantinya Nah Usia Untuk Hidup Monosid Beberapa Minggu Atau Bulan Sementara Limposid Lebih Panjang 100-300 Hari Untuk Usia Hidup Sel Limposid Dan Monosid Kalau kita Lihat tempat Pembentukannya Dibentuk Di Sumsum Tulang Sementara Limposid B Ada Limposid T Itu Masing-masing Dihasilkan Di Sumsum Tulang Limposid T Di Sumsum Tulang Kemudian Nanti Akan Bergerak Ke Timus Itu Dari Tempat Pembentukan Sekarang Bagaimana Dengan Fungsi Nah Phagocytosis Adalah Fungsi Dari Tadi kita Berbicara Monosid Sementara Limposid Yakni Limposid B Berperan Dalam Pembentukan Antibodi Sini Dan Limposid T Berperan Untuk Mencerna Antigen Atau Sel tubuh Terinfeksi Nah Kurang Lebihnya Itu Untuk Sel Dara Putih Komponen Darah Sekarang Kita Masuk Kepada Mekanisme Pembekuan Darah Dimana Mekanisme Pembekuan Darah Erat Kaitannya Dengan Peran Dari Trombosit Atau Keping Darah Nah Kita Lihat Mekanismenya Ketika Kita Luka Oke Disini Ada Darah Sini Oke Nah Apa yang terjadi Ketika luka Trombosit Kita akan Pecah Keping Darah Kita Nah Saat Pecah Itu Akan Dihasilkan Trombokinase Ini adalah Enzim Nah Enzim Ini Nanti Akan Memacu Untuk Di Ubahnya Protrombin Menjadi Trombin Jadi Enzim Trombokinase Ini Yang akan Membuat Memintalah Hasilannya Protrombin Menjadi Trombin Untuk Diproduksi Dengan Bantuan Kalsium Dan Vitamin K Disini Adik-adik Oh Disini Adik-adik Ada Vitamin K Ini Untuk Pembentukan Protrombin Ini Dibantu Oleh Vitamin K Jadi Sekali Lagi Kalau Kita Lihat Ketika Kita Luka Ini Akan Menyebabkan Trombosit Ini Pecah Keping Darah Nah Ketika Pecah Ini Akan Dihasilkan Trombokinase Trombokinase Ini Enzim Yang Untuk Membentuk Trombin Protrombin Ini Udah Ada Makanya Dan Ketika Kehadirannya Ini Terbentuknya Dengan Bantuan Vitamin K Sementara Protrombin Menjadi Trombin Ini Dibantu Oleh Kalsium Nah Trombin Ini Apa Trombin Ini Ternyata Juga Adalah Enzim Adik-adik Enzim Nanti Yang Berperan Untuk Mengubah Vibrinogen Menjadi Benang-benang Vibrin Nah Kita Tahu Vibrinogen Ini Tadi Protein Yang Terdapat Dalam Plasma Adik-adik Pada Komponen Darah Kita Sudah Membahas Tadi Protein Yang Terdapat Dalam Plasma Nah Dan Vibrin Sendiri Adalah Nanti Benang-benang Yang Tidak Larut Dalam Plasma Vibrinogen Menjadi Benang-benang Vibrin Benang-benang Yang Tidak Larut Dalam Plasma Yang Nanti Akan Saling Bertautan Kemudian Sehingga Nanti Luka Kita Ini Perlahan Akan Tertutup Sehingga Darah Tidak Lagi Keluar Jaringan Baru Kemudian Akan Terbentuk Menggantikan Gumpalan Dan Kemudian Luka Akan Menutup Nah Ini Tadi Berarti Proses Dari Penggumpalan Atau Pembekuan Darah Makanya Kita Membutuhkan Vitamin K Yang Cukup Kemudian Disana Juga Ada Kalsium Karena Ternyata Berperan Dalam Proses Pembekuan Darah Kita Terutama Saat Kita Terluka Nah Sampai Disini Materi Kita Hanya Sampai Pada Proses Penggumpalan Atau Pembekuan Darah Kalau Kalian Masih Ada Pertanyaan Seputar Komponen Darah Plasma Darah Sel-sel Darah Fungsinya Dan Pembekuan Darah Silahkan Kalian Tuliskan Pada Kolom Komentar Ya Adik Adik Kita Bertemu Pada Materi Selanjutnya Salam